Pada titik bebas atau merdeka, itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Halo Tribunaris, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribunaris Anas Urbaningrum sudah bebas pada pukul 2 siang hari ini, Selasa 11 April 2023. Tribunaris ini dia video atau suasana penjemputan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Tribunaris dikatakan ribuan orang sudah menanti kebebasan dari Anas Urbaningrum tersebut. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas dari lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung pada Selasa 11 April 2023 siang. Anas pun disambut oleh ratusan para pendukungnya yang datang dari berbagai daerah. Setelah keluar dari lapas suka miskin, Anas menyempatkan diri berpidato di depan para pendukung dan sahabatnya. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya di tempat ini akan mati membusu. Kalau ada yang berpikir di tempat ini saya jadi bangkai fisik dan bangkai sosial. Maaf, Alhamdulillah tidak terjadi. Ujar Anas Menurut Anas, dukungan dari keluarga dan sahabat membuatnya masih bisa tegak berdiri hingga saat ini. Dia juga memohon maaf kalau ada yang berpikir waktu lama dia di penjara 9 tahun 3 bulan bisa memisahkan dirinya dengan sahabat seperjuangan. Dia juga memohon maaf kalau ada yang susun skenario besar dengan dimasukkan dalam waktu lama di penjara menganggap bahwa Anas sudah selesai. Anas mengatakan ingin berpikir ke depan sekaligus permohonan maaf. Dikatakan dalam kamus Anas Urbaningrum hanya ada perjuangan keadilan. Tribuners bagaimana menurut kamu mantan ketua umum partai demokrat yang terjerat kasus korupsi hambalang tribuners? Dikatakan ia dijemput ribuan orang termasuk alumni dari HMI atau himpunan mahasiswa Islam. Tribuners kalau kopet tanggapan boleh tanggapi di kolom komentar. Pada titik bebas atau merdeka itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua terima kasih pada teman-teman sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya sahabat lama saya, Saan Mustofa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik TV HMI, ada adik-adik Cipayu, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya, Gede Pasek Suartiga. Dan banyak-banyak yang lain, ada pokoknya banyaklah dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman lapas suka miskin ini. Buat saya, bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya. Tapi semuanya yang hadir di sini, maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Oke, terima kasih telah menonton, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa, like, comment, dan subscribe channel ini. Aku Nadia, I'll see you on the next time. Thank you for watching, bye! Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.